Disertasi Doktor Dampak Motivasi Terhadap Hasil Kerja Impact of Motivation to Job Performance Apresiasi untuk Hasan Abbas Nusi terus berdatangan karena sesungguhnya dokter yang diraih Hasan Abbas Nusi bukanlah dokter kehormatan seperti yang banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi kepada para pejabat dan petinggi di negeri ini melainkan gelar dokter yang diraih sosok birokrat 4 zaman itu melalui prestasi dan keberhasilannya mempertahankan disertasinya di hadapan para guru besar dan doktor di State University of Republic of the Philippines tidak mengherankan pada acara doa syukuran atas gelar doktornya yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Novotel Manadol dan dihadiri oleh sekitar 200 orang tamu undangan Gubernur Sulut E.E. Mangindaan seperti yang ditulis Hamim Pou memuji dan mengakui kehebatan manajerial wakil gubernurnya dokter Hasan Abbas Nusi kemampuan manajerial dokter Haji Hasan Abbas Nusi di SPA emel melebihi gubernurnya sendiri tandas E.E. Mangindaan ketika itu hal ini lanjut E.E. Mangindaan bukan hanya dilihat dari gelar yang berhasil diperoleh putra Gorontalo tersebut dari State University of Republic of the Philippines maupun pengakuan dari asociate profesor bahwa beliau layak dianugerahi gelar guru besar tetapi yang paling penting adalah realitasnya dimana Hasan Abbas Nusi adalah sosok pamong dan birokrat yang sangat dekat dengan bawahannya seorang pemimpin lanjut E.E. Mangindaan dalam pidatonya ketika itu dekat dengan atasan bisa diterima di samping serta mengakar ke bawah seperti yang telah dicontohkan oleh Hasan Abbas Nusi selama ini selain itu aspek lainnya yang patut diteladani dari seorang Hasan Abbas Nusi adalah semangatnya dalam meningkatkan kemampuan secara personalitasnya tidak berlebihan pula jika konjen Filipina sempat memuji ketekunan serta keuletan Hasan Abbas Nusi dalam menyelesaikan program doktornya ini merupakan teladan yang ditunjukkan seorang pemimpin bahwa studi itu tak mengenal usia paparnya saat menyampaikan kata sambutan dalam syukuran di Hotel Novotel seperti dikutip Hamim Pou dalam tulisannya honest never old to learn seseorang tak akan pernah merasa tua untuk belajar itulah sepenggal kalimat yang terucap dari Hasan Abbas Nusi dalam pidatonya saat syukuran tersebut maklum saja saat meraih gelar doktor Hasan Abbas Nusi sudah memasuki usia 60 tahun meski demikian optimisme Hasan Abbas Nusi tetap saja terpatri buktinya meski sudah mencapai usia 60 tahun namun tekat dan komitmennya tak pernah kendul dengan berapi-api Hasan Abbas Nusi berkomitmen untuk tetap mengabdikan ilmunya untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat bahkan dari disertasinya tersirat bagaimana intensnya dalam meningkatkan performance birokrasi lebih khusus lagi yang kerat kaitannya dengan peningkatan efektivitas kerja pegawai di lingkungan Direktorat Pemda Sulut dalam tugas kesehariannya Hasan Abbas Nusi secara diam-diam mulai memperhatikan sekaligus mengamati secara cermat peningkatan produktivitas kerja pegawai di lingkungannya dengan aplikasi konsep manajerial hal tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara garis besar dalam disertasinya yang berjudul Impact of Motivation to Job Performance Hasan Abbas Nusi membuktikan bahwa efektivitas kerja seorang pegawai sangat ditentukan oleh 3.3 hal yaitu Factor Motif, Dorongan, Expection, Keinginan dan Harapan serta Incentive, Insentive ini merupakan kunci peningkatan produktivitas kerja seseorang ujar Hasan Abbas Nusi dalam paparannya mengenai hasil penelitiannya itu lebih lanjut Hasan Abbas Nusi menjelaskan motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang yang membuatnya tergerak melakukan kegiatan produktif hingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain adanya motivasi ternyata berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang seseorang tidak akan berhasil meraih kesuksesan misalnya tanpa adanya dorongan motivasi yang diikuti dengan tekat kuat untuk bekerja keras karena untuk memperoleh hasil yang memuaskan dibutuhkan adanya proses dan perjuangan yang cukup panjang motivasi berarti sesuatu hal yang menimbulkan dorongan jadi motivasi dapat pula diartikan sebagai faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu motivasi seringkali diartikan dengan istilah dorongan dorongan atau tenaga tersebut merupakan jiwa dan jasmani untuk berbuat mencapai tujuan sehingga motivasi merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu motivasi juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang memunculkan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dari ketiga pemaknaan tentang motivasi tersebut di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan dari apa yang dibutuhkannya dalam memotivasi karyawan misalnya menegar harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan karyawan sehingga karyawan mau bekerja ikhlas demi tercapainya tujuan perusahaan demikian juga dalam motivasi kerja yang dimiliki seseorang misalnya ternyata dapat mengalami perubahan terkadang bisa naik dan suatu waktu juga bisa turun hal inilah yang menyebabkan seseorang terkadang dapat bekerja dengan penampilan kerja terbaiknya jika motivasi kerjanya sedang naik dan tak jarang pula seseorang bekerja dengan malas-malasan jika kondisi motivasi kerjanya sedang turun biasanya motivasi kerja akan turun ketika seseorang merasa tidak puas dengan hasil kerja yang didapatkan untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengembalikan motivasi kerja seseorang berikut beberapa solusi yang dapat dijalankan menjadikan hasil kerja sebagai tujuan utama besarnya hasil kerja atau reward yang diperoleh seseorang baik berupa materi maupun non materi dapat dijadikan sebagai tujuan utama motivasi kerja hal itu akan membuat anda selalu berusaha untuk mewujudkan hasil kerja yang terbaik selain itu dengan adanya dorongan tersebut menjadikan seseorang bekerja dengan optimal guna meraih sukses mengembangkan potensi diri dengan mengikuti seminar ataupun workshop mengikuti acara seminar ataupun workshop dapat meningkatkan kemampuan kerja maupun motivasi kerja yang anda butuhkan sehingga kualitas kerja kita dapat meningkat dan mendekatkan kita pada tujuan yang dicitakan mengagendakan aktivitas yang dapat menghilangkan kejenuhan kerja misalnya saja mengagendakan acara outbound maupun rekreasi bersama rekan kerja sehingga dapat menghilangkan kejenuhan kerja yang dapat menurunkan motivasi selain itu kegiatan tersebut juga dapat memperhat hubungan antara para karyawan dengan atasannya mengkomunikasikan masalah pekerjaan yang dihadapi yakni mengkomunikasikan masalah pekerjaan yang dihadapi dengan rekan kerja sehingga masalah yang menghambat pekerjaan dapat segera diatasi dan tidak berlarut-larut memilih bidang pekerjaan yang memang disenangi dengan memilih bidang pekerjaan yang kita senangi maka akan mengurangi kejenuhan kerja yang sering muncul karena menjalankan pekerjaan yang disenangi membuat seseorang merasa nyaman dan tidak terbebani dengan menyadari pengaruh motivasi terhadap kesuksesan mendorong seseorang untuk kerja keras dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya kerja keras takkan pernah ada kesuksesan itulah sekelumit urayan tentang disertasi Hasan Abbas Nusi dalam meraih gelar doktornya